Kita kesorotan lain yang datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantarkan atau menangguhkan penahanan tersangka Lukas NMB karena kondisi kesehatan. Pada Rabu sore, istri dan anak Lukas NMB selesai diperiksa KPK sebagai saksi. Istri Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB, Yuce Wenda, dan anaknya Astrak Bonatimo Ramo Rabu petang selesai diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suop dan gratifikasi untuk tersangka Riyad Nolaka. Maksud kami Riyad Nolaka. Sementara itu KPK menyatakan penahanan tersangka Lukas NMB dibantarkan atau ditangguhkan untuk pemantauan kesehatan di RSPAD. Tersangka LE atas rekomendasi dari dokter KPK saat ini dibantarkan penahanannya untuk keperluan pemantauan kesehatan secara mendalam di rumah sakit RSPAD. Tim medis RSPAD dan juga tim dokter KPK merekomendasikan agar dibantarkan lebih dahulu agar pemantauannya lebih mendalam.